Sistem layanan online yang harusnya memudahkan proses pendaftaran masuk sekolah, peserta didik baru, nyatanya tidak mudah bagi sebagian wilayah di Indonesia. Sebut saja di Bogor, Jawa Barat, ratusan calon siswa SMP negeri diduga terdaftar berkat pemalsuan data alamat. Permainan pemalsuan data alamat ini terendus setelah adanya aduan dari orang tua siswa yang tak bisa mendaftarkan anaknya masuk SMP negeri lewat jalur zonasi. Permainan ini membuat calon peserta didik yang rumahnya jelas dekat dengan sekolah tak bisa mendaftar. Nama sang anak tiba-tiba hilang dari daftar. Tapi kata ibu-ibunya nggak kenal, ini nggak kenal karta yang di situ. Tapi nama anak ibu sempat muncul nggak? Sempat. Muncul nomor dua tapi sekarang ketimpa-ketimpa. Sekarang udah hilang kan? Iya, makanya ini jadi rasa gimana ini mah, gimana mah. Ya nggak tahu ya. Jadi lah, ngusut sih. Adanya alamat palsu pendaftar sekolah negeri di Bogor, Jawa Barat nyatanya benar ditemukan. Pemkot Bogor pun langsung membentuk tim khusus verifikasi PPDB. Wali kota Bogor, Bima Arya mengatakan ada sekitar 913 pendaftar terindikasi curang. 155 diantaranya sudah terbukti curang. Bahkan, data palsu di kartu keluarga ditemukan. Dan diduga ada calo dalam pendaftaran peserta didik. Bima Arya pun meminta sistem zonasi dievaluasi. Ya, di lapangan terbukti kartu keluarga palsu, orangnya nggak ada, orangnya pikir, corek. Kita akan menggunakan koordinasi Dukcapil dengan Dukcapil. Untuk ke depan akan rapih koordinasi Dukcapil dan Dukcapil. Tapi untuk nasional, di luar gunanya kami, tentu kami akan susukan secara resmi presiden dan menteri pendidikan untuk mengapluasi total sistem zonasi. Kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru, PPDB, juga terjadi di Banten. Lembaga Negara Sam Pengawas Penyelenggara Pelayanan Publik, Om Butsman, menyebut, di Banten ada sejumlah siswa yang diduga dipaksakan lolos dalam proses PPDB akibat tekanan dari oknum atau pejabat. Sama dengan di Bogor, PPDB Banten juga terindikasi ada calon. Ada beberapa laporan yang masuk dari masyarakat ataupun hasil dari pemeriksaan kami sendiri, seperti terkait dengan afirmasi, lalu permasalahan adanya upaya-upaya pungli, tekanan, dan segala macam yang memang diupayakan untuk mempengaruhi hasil PPDB. Miris, penerimaan siswa di sekolah negeri milik pemerintah yang sudah menggunakan sistem pendaftaran secara online masih saja ada celah bagi sejumlah oknum yang berniat curang atau justru memperkaya diri. Kecurangan ini diperkirakan sudah terjadi bertahun-tahun di sejumlah daerah. Dapatkah kecurangan dalam sistem penerimaan siswa baru ini dihapus selamanya agar sistem PPDB online terus dipertahankan? Tim Liputan, Kompas TV